Intro Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Kita kembali mengudara di sirkuit Mandalika Untuk melihat dari capaian terkini Progres dari pengerjaan yang terus dilakukan Baik pembenahan yang dilakukan di area parkir maupun zona tengah Maupun untuk persiapan lanjutan di sirkuit Mandalika Kita akan terus pantau buat teman-teman yang ada di luar sana Ya buat teman-teman yang bergabung saya ucapkan selamat datang Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini sehat selalu Semua saja kita semua dipermudahkan sekalian urusan Serta dilimpahkan rezekinya amin Erobal Alamin Ya pasca dari event balapan yang kita gelar di sirkuit Mandalika Seperti MotoGP dan USBK Tentunya para pelaku industri perwisata semakin optimis Mengenai destinasi wisata Mandalika di Lombok Nusa Tenggara Barat ini Hingga Indonesia yang semakin populer tentunya diminati oleh banyak wisatawan Maka dari itu ya dampak positif yang didapatkan harus tetap dipertahankan tentunya Hingga masa depan dengan terus menghidupkan sirkuit Mandalika Agar dampak yang diberikan juga semakin besar Baik bagi Mandalika maupun masyarakat sekitar dan warga Indonesia Ya di sini kita langsung untuk melihat ke titik pengerjaan yang saat ini masih terus berlangsung di sore hari ini Seperti yang kita lihat bersama-sama di area parkir utama yang berada di sini ya tinggal beberapa bagian saja Tinggal satu baris ini akan dilakukan pengacoran maka bisa dikatakan selesai ya untuk pengerjaan pada sore hari ini Luar biasa ya tentunya untuk infrastruktur maupun fasilitas lainnya yang ada di sirkuit Mandalika terus dipercantai Menjelang dari balapan yang akan kita selenggarakan selanjutnya tentu Ya terlihat para pekerja terus melakukan aktivitas mereka Pembertonan atau melakukan rigid beton di sini ya Truk molan tentunya standby di sini Dan insya Allah pada sore ini atau besok pagi sudah selesai untuk pengecoran di bagian area parkir yang ada di sini Selanjutnya akan beralih ke bagian belakang itu maupun di sisi sebelah kiri kita ya Nanti di sana sudah dilakukan juga untuk penghampar lapisan dasar Gitu juga untuk persiapan lanjutan untuk di rigid beton juga Ya dengan melihat aktivitas pengerjaan seperti ini tentunya untuk gelaran event selanjutnya akan lebih mantap lagi ya Untuk kita semua tentu untuk para penonton maupun kru dan lain-lain nanti akan lebih mudah untuk akses parkir di sini Karena sudah luas dan lebih lebar seperti itu Dan di sini masih terlihat ya penghamparan lapisan agregatnya Ini akan dipadatkan tentunya setelah itu sudah terlihat di sana Untuk persiapan pemasangan besi ya batas dari pengecoran yang akan dilakukan pada sore nanti ya Insya Allah kalau memang sudah selesai di situ Maka lanjut di sini untuk pengecoran tersebut Ya jadi untuk aktivitas yang ada di sirkuit Mandalika kita akan terus pantau Dan terus akan memberikan informasi buat teman-teman yang ada di luar sana Supaya mengetahui bagaimanakah situasi atau capaian sejauh ini di sirkuit Mandalika ini tentu Ya jadi sirkuit Mandalika sepanjang 4,31 km ini ya Yang bernama Pertamina Mandalika sirkuit ini Yang pemandangannya luar biasa sekali ya dikelilingi oleh lautan dan perbukitan Yang disemikan oleh Pak Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 November 2021 Sirkuit ini juga merupakan sirkuit pertama yang dibangun dengan pemandangan laut teman-teman ya Ya diperkirakan terdapat 67 ribu pengunjung ya baik lokal maupun mancanegara Yang turut hadir untuk menonton ibn balapan ya tahun lalu seperti yang kita ketahui bersama-sama Secara tidak langsung tentunya untuk para pengunjung tersebut mempromosikan keindahan sirkuit Mandalika ini teman-teman ya Ya jadi tak hanya pengunjung juga ya para rider juga turut mempromosikan pengalaman-pengalaman baru yang mereka dapatkan Selamat di Lombok ya sehingga hal tersebut membuat masyarakat lokal lainnya maupun mancanegara ingin datang Berkunjung ke Lombok dengan demikian penyelenggaraan dari ibn balapan yang akan digelar menjadikan Mandalika sekaligus sebagai destinasi wisata kelas dunia Kedepannya luar biasa tentu Ya melihat dari momentum tersebut ya para stakeholders dan masyarakat sekitar memanfaatkan sebagai jalan untuk bangkit dari situasi pandemi yang kita alami ya Namun dibutuhkan kerja keras ya dari pihak penanggung jawab para wisata di Lombok untuk memulai kembali setelah sekian lama kita dilanda pandemi tersebut Ya diperlukan juga beberapa perubahan strategi pelayanan terutama di tengah-tengah pandemi ya Dimana untuk memberikan kesan dan pelayanan yang baik Sehingga wisatawan yang datang berkunjung tidak hanya datang saat ibn digelar tentunya ya Melainkan juga untuk jangka waktu panjang seperti itu Ya di samping itu juga tercatat pemasukan dari ibn balapan seperti MotoGP ya Sudah menutupi sebanyak 42% biaya dari pembangunan sirkuit yang menelan dana sejumlah 1,2 triliun Dana tersebut diperoleh melalui penjualan tiket, makanan, dan minuman ya Merchandise serta title sponsorship tentunya Jadi untuk itu tentunya untuk pengerjaan sirkumentan liga terus dilakukan sampai saat ini ya secara bertahap tentu Tapi semuanya akan seiring waktu akan lebih baik nantinya untuk sirkuit kebanggaan Indonesia ini Ya begitu juga di sore hari ini kita akan lihat di zona timur dimana AMP yang kita ketahui nanti akan digunakan sebagai area parkir juga ya Begitu juga untuk tempat-tempat nantinya akan dibangun untuk fasilitas lainnya di sirkuit Mandalika supaya lebih mantap Untuk itu tetap stay tune, tetap simak videonya ya Kita akan terus terbang, terus mengudara untuk menginformasikan kepada teman-teman semua Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!